OneDisk Compact Safety Platform OB14 UDKD 1 Halo sahabat safety safa.co.id Kembali lagi bersama saya Vika Pada kesempatan kali ini Saya akan sharing mengenai salah satu produk safety ini Nah sekarang di summit saya sudah ada bu Fira yang akan membantu Saya untuk menjelaskan produk safety Halo bu Fira, apa kabar? Halo bu Fika, Alhamdulillah kabar saya baik Bagaimana dengan kabar ini? Alhamdulillah saya baik bu Oke langsung aja ya bu Fira Produk safety apa sih yang akan kita share ke sahabat safety pada hari ini? Baik bu Fika, kali ini kita akan sharing mengenai Produk safety OneBis Compact Safety Pet Lock OB14 BDG 03 UDKD 1K Oke bu Fira, pet lock ini termasuk loto gak sih bu? Iya termasuk loto ya bu Fika Untuk loto itu sendiri apa sih bu Fira? Jadi loto itu digunakan untuk mengamankan mesin ketika dilakukan servis atau pemeliharaan atau maintenance Dimana ada potensi kecelakaan bekerja Apabila mesin tidak diamankan dengan baik Seperti itu dipergunakan Oke cukup menarik ya bu Fira Nah bisa dijelaskan gak sih untuk spesifikasi detail dari pet lock ini? Nah untuk pet locknya itu seperti ini ya bu Untuk spesifikasi detailnya Kita mulai dari packaging ya Untuk warnanya itu putih, merah, dan hitam Memiliki lubang ventilasi di bagian samping Di sini ya Memiliki barcode di box untuk diarahkan langsung menuju link detail cara pakai Di sini ya Memiliki double packaging Yaitu plastik di bagian dalam kardus untuk tempat pet lock dan kuncinya Sehingga akan aman dan tidak terpapar udara secara langsung Untuk packagingnya seperti ini Selanjutnya Pet locknya ini berdesain body yang bergerigi Seperti ini bisa dilihat Sehingga tidak licin ketika dipegang oleh operator Terdapat tulisan lock out dan take out pada body pet locknya Di sini ya Untuk sekelnya ini berbah dasar steel Untuk panjangnya itu 38 mm Dari sini ke sini Diameter sekel Diameter sekel itu Yang ini Yang ini Diameternya itu 6 mm Dan untuk tinggi Maaf Lebar sekel itu 20 mm Dari sini ke sini Lalu body pet lock Bodinya ini berbahan dasar termoplastik Yang ini bodinya ya Lalu tinggi body Tinggi body itu dari sini ke sini Itu 45 mm Dan lebarnya dari sini ke sini Itu 38 mm Oke Bu Fira Untuk pet lock ini sudah ada sertifikasinya atau belum ya Bu? Tentu saja sudah ada Mvika Untuk sertifikasinya itu ada tiga Yang pertama itu BV atau Biroveritas Yang kedua Ossalock Yang ketiga itu CE atau sertifikat Europe Oke Bu Fira Biasanya pet lock ini diaplikasikan gimana sih? Jadi Bu Fika Pet lock ini diaplikasikan untuk mengamankan device-device yang ada di industri Seperti plug, valve, pass button, dan lelek Yang sedang dalam keadaan off Agar tidak dapat dioperasikan oleh port lain Digunakan ketika mesin atau peralatan baru sedang diinstal Biasanya dipakai di semua linggi industri Manufaktur oil and gas Maintenance gedung, engineering, dan lain-lain Tidak disarankan untuk electrical ya Kenapa sih tidak disarankan untuk electrical Bu Fira? Karena sekelnya ini berbahan dasar steel Mvika Jadi bahan steel itu mudah mengantarkan energi listrik Seperti itu Apa aja sih kelebihan produk OneVis ini? Untuk kelebihannya itu Yang pertama memiliki double packaging Double packaging sehingga akan aman dan tidak terpapar udara saya langsung Yang kedua kunci tidak dapat dilepas sebelum sekel terkunci Sehingga memudahkan user memastikan apakah gembok sudah terkunci atau belum Saya contohkan ya seperti ini Kita buka Lalu kita lepas kuncinya Tidak dapat dilepas ya Lalu kita kunci Kunci dapat dilepas seperti itu Yang ketiga itu Siliger berbahan zinc alloy Sehingga susah dirusak atau dibobol Yang disini ya Yang keempat itu Body PA log non-conductive Yang tahan lama Tahan suhu minus 20 derajat celcius Hingga 150 derajat celcius Serta tahan senar UV Yang kelima itu dilengkapi dengan label peringatan yang dapat ditulis Disini ya Oke Bu Fira Fungsi label itu untuk apa ya Fungsinya itu ketika ada operator yang mengerjakan nih Bisa ditulis Terus bisa memastikan siapa dan kapan pada saat dilakukan maintenance Seperti itu Oke yang terakhir nih Bu Fira Bagaimana sih cara penggunaan padlock ini Untuk cara penggunaannya itu sangat benar sekali Bu Fika Nah di bagian kita sudah ada contoh Fault Nah untuk yang pertama kita pastikan dulu Faultnya ini dalam keadaan off Kita putar Nah setelah kita memastikan Faultnya ini dalam keadaan off Lalu kita bisa tambahkan device yang bulat seperti ini Kita masukkan ke sini Seperti ini Lalu kita tambahkan Padlock Dan take off Seperti ini Ini udah aman belum Bu Fira? Udah aman Bu Fika boleh coba Tegang Oh iya aman ya Bu Fira? Iya aman Nah ini kan untuk penggunaan satu orang Kalau misalkan ada dua PIS ini yang akan mengerjakan Itu apa kan bisa? Untuk bisa ya Bu Fika Untuk lebih dari dua orang itu bisa kita menambahkan hasap Nah di hasapnya ini terdapat enam lubang Jadi lebih dari dua orang Kita contohkan seperti ini Setelah kita masukkan hasapnya Lalu kita tambahkan padlock band take offnya Masukkan ke lubangnya di sini Lalu di kunci Nah Ibu Fika boleh coba Ini take offnya Oke Tidak aman ya ini? Lebih dari dua kan Bu? Iya Oke Kita lepasin ya Sangat mudah ya Bu Fira Iya mudah sekali dong Siapapun bisa mengejarannya Nah itu untuk valve Sekarang saya akan mencontohkan ke plug Waktu seperti ini ya Untuk plug Plug Kita bisa menggunakan device yang seperti ini Boleh dibantu Bu? Boleh Bu Kita masukkan plugnya Lalu di dulu Lalu kita tambahkan Cut block Dan take offnya Seperti ini Seperti ini Oke ini udah aman ya Kukira ya Ya udah aman Gak bisa dicabut Gak bisa dikeluarkan Jadi sudah aman Oke Kita buka Seperti itu Seperti itu Dan maksudkanlah penjelasan dari saya Mengenai One disk compact safety padlock OB14 UDKD 1K Oke terima kasih banyak Bu Fira Atas penjelasannya nih Sama-sama UDKD Demikianlah video kali ini Apabila Anda Menurutkan support lebih lanjut Silahkan hubungi Customer service kami Di bawah ini Jika Anda tidak ingin Ketinggalan video terbaru dari kami Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Thank you for watching And see you in the next video Bye bye Terima kasih 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 Terima kasih